Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter. Channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter sukses menutup perjalanan mereka di Serie A 2020-2021 dengan kemenangan telah ke-5-1. Kalah menjamu Udinese di Gusepe Meaza Minggu 23 Mei 2021 malam waktu Indonesia Barat. 5 gol kemenangan Inter masing-masing diciptakan oleh Ashley Young, Christian Ariksson, Lautaro Martinez, Ivan Parisic, dan Romelu Lukaku. Udinese sendiri mencetak gol hiburan lewat penalti Roberto Pereira. Berkat hasil ini, Inter sukses mengkiri musim ini di puncak klasmen dengan poin 91. Sedangkan Udinese menengkati peringkat 14, sedangkan Udinese menempati peringkat 14 dengan poin 40. Lautaro Martinez dipilih menjadi pemain terbaik dari laga ini. Tak cuma mencetak satu gol lewat eksekusi penalti, Lautaro Martinez juga berkontribusi dalam memberikan asis tidak langsung untuk gol yang dicetak Young. Dari situs Huskort, Lautaro mendapatkan rating 8,4 tertinggi dari pemain lainnya. Ribuan tifosi Inter berkumpul di sekitar Stadion Gusepe Meaza untuk merayakan gelar skudeto jelang laga penutup seri A 2020-2021 kontra Udinese. Inter sudah memastikan gelar skudeto pertama mereka dalam 11 tahun terakhir sejak awal Mei lalu. Namun baru di laga terakhir ini, trofi juara bakal diserahkan kepada skuad Nerazzurri. Meski hanya seribu orang yang bisa memasuki stadion, akan tetapi ada 4.500 supporter lainnya yang berkumpul di luar Gusepe Meaza untuk melakukan selebrasi juara. Berikut sejumlah video dan foto perayaan skudeto dari Interisti yang beredar di media sosial. Inter menyelesaikan musim mereka dan mencetak beberapa rekor pada musim ini. Dengan kemenangan 5-1 atas Udinese membuat Inter meraih 91 poin, angka tertinggi kedua dalam sejarah mereka setelah 97 poin yang dikumpulkan selama musim 2006-2007. Inter juga berhasil mengalahkan semua lawan yang mereka hadapi setidaknya sekali dalam pertandingan kandang dan tandang. Sekali lagi sesuatu yang hanya pernah mereka raih sekali sebelumnya. Pasukan Antonio Conte mencapai 89 gol dalam satu musim Serie A. Namun pencapaian tertinggi mereka adalah 99 gol pada 19.49-19.50 dan 107 gol pada 19.50-19.51. Ini juga merupakan pertandingan bersejarah karena Inter menjadi klub pertama yang mencatatkan 3.000 pertandingan Serie A dalam iterasi saat ini. Ini adalah kemenangan ke-1.496 mereka dengan 834 hasil imbang dan 670 kekalahan. Handanovic membuat penampilan ke-329 kalinya di Serie A, di mana ia sukses melampaui rekor jumlah penampilan Walter Zenga di Serie A untuk Inter. Ashley Young adalah pemain Inggris pertama yang mencetak gol dalam dua musim Serie A yang berbeda sejak Paul Ince pada 1995-1996 dan 1996-1997 juga untuk Inter. Kampanye Nerazzurri di musim 2020-2021 ini ditutup dengan fantastis setelah pasukan Antonio Conte menang telak 5-1 atas Udinese di Stadio GCP Meaza pada Minggu 23 Mei 2021 malam waktu Indonesia Barat. Laga terakhir ini digelar di hadapan seribu orang penonton yang kebanyakan merupakan pihak keluarga dan teman-teman dari pemain, beserta staff klub dan juga dengan ribuan tifosi Inter yang berkumpul di luar stadion untuk menyemarakan seremoni pengangkatan trofi pas Capuluit Panjang dibunyikan. Selain itu, ini juga merupakan laga yang istimewa bagi Kapten Inter Samir Handanovic yang tampil dari awal babak pertama melawan Udinese, di mana yang sukses melampaui rekor jumlah penampilan Walter Zenga di Serie A untuk Inter. Handanovic menjadi penjaga gawang dengan jumlah pertandingan terbanyak bagi Inter di Liga Kasta Tertinggi Italia, 383 penampilan. Saya merasa sangat emosional dan sangat gembira. Kami sudah lama menunggu momen ini, terutama mereka yang seperti saya yang sudah bertahun-tahun berada di sini. Sekarang kita harus menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya ingin berterima kasih kepada pelatih. Dia bekerja keras untuk memastikan bahwa kami mencapai tujuan ini. Sekarang waktunya telah tiba untuk menetapkan tujuan baru. Itulah yang dilakukan para juara. Pasca laga dan di tengah selebrasi Scudetto Inter di stadion, pelatih Antonio Conte berbicara secara langsung kepada saluran Twitch milik Nerazzurri. Sebuah akhir yang tepat untuk tahun luar biasa. Ini adalah sebuah bukti dari fakta bahwa para pemain memiliki mentalitas yang tepat dan ingin memenangkan setiap laga. Kami benar-benar telah melakukan sesuatu yang impresif. Kami meraup 91 poin, memiliki lini pertahanan terbaik dan lini serangan kedua terbaik. Presiden Zhang juga berbicara dengan InterTV di mana ia mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang terlibat di klub dan merasa bahwa gelar tersebut adalah penghargaan atas kerja keras yang telah dilakukan selama masa kepemimpinan Suning. Ini adalah momen spesial. Kami telah memetik buah dari kerja keras yang telah dilakukan. Rasa gembira ini terasa sepadan dengan semua tantangan yang harus kami lewati. Ini adalah sebuah perasaan yang ingin saya bagikan bersama para Interisti di seluruh dunia. Saya berharap mereka menikmati momen ini. Momen perayaan Scudetto ke-19 Inter menjadi momen emosional bagi seorang Romelu Lukaku. Lukaku yang mengenakan kaos putih dengan desain khusus di tengah lapangan mantan bomber Chelsea dan Manchester United itu akhirnya menangis sebelum dihibur oleh Lautaro Martinez dan Nicola Barella yang memeluk dan menepuk punggungnya. Dalam mewancara, usai seremoni terungkap bahwa Romelu Lukaku menangis karena berhasil memenuhi janji kepada kakeknya. Lukaku akhirnya memenangi gelar juara Liga top pertamanya yang dicapai dengan Inter. Aku tidak ingin menangis pada hari ini, tapi emosinya terlalu kuat. Ini adalah foto nenek dan kakekku. Aku memikirkan mereka. Ketika kakekku meninggal pada 2005, aku berjanji kepadanya untuk memenangi sesuatu di dalam karirku. Aku melakukannya pada hari ini dan aku sangat bahagia. Kesuksesan Romelu Lukaku semakin lengkap karena di level individu dia tampil ciamik di sepanjang musim ini. Penyerang Belgia itu telah mengemas 24 gol dalam 36 pertandingan untuk Inter di Liga Italia. Atau 30 gol di seluruh kompetisi. Pelatih Inter Antonio Conte akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Klub Stefan Zhang pada hari Senin ini. Untuk membahas masa depannya dan proyek Nerazzurri musim depan. Seperti yang dilaporkan oleh Legazeta dello Sport bahwa Conte telah berbicara dengan CEO BP Marota, Direktur Pioro Auxilio, dan Alessandro Antonello. Serta Wakil Presiden Javi Erzanetti di Kemp Pelatihan Apiano Gentile kemarin 23 Mei 2021. Namun pembicaraan resminya dengan Zhang akan berlangsung hari ini setelah musim berakhir. Dan Conte akan meminta jaminan tentang visi jangka pendek klub. Meskipun telah mendapatkan suntikan dana segar dari OE3 Kapital, namun Zhang tampaknya akan tetap menerapkan pemangkasan anggaran dan juga akan melepas sejumlah pemain kunci. Namun Conte tidak akan senang dengan gagasan penjualan pemain pentingnya, yang tentunya bisa menurunkan daya saing squad, mengingat ia berupaya untuk mempertahankan skudeto musim depan. Sang pelatih tidak akan bertahan jika pemain tertentu tidak dipertahankan. Dia sangat ingin mempertahankan striker Lautaro Martinez dan trio back Milan Skriniar, Stefan Defray, dan Alessandro Bastoni. Karena Conte bertekad terus mendorong timnya agar menjadi lebih kompetitif lagi di musim depan, khususnya di ajang Liga Champions. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!